Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime Disini kami akan membahas selanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya Sehingga, bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja Saya sarankan untuk berhenti menonton sampai disini Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan saibar yang dilakukan oleh masing-masing geng Tokyo Manji yang hanya membawa 50 anggota harus berhadapan dengan kanto Manji yang mempunyai 500 anggota Walaupun begitu, Takemichi sebagai pemimpin Toman tidak gentar sedikit pun Bahkan ia menantang sendiri Mikey dan anggotanya untuk bisa menghentikan Toman Karena Takemichi bertekad apapun yang terjadi, Toman akan memenangkan pertarungan ini Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini 50 anggota Toman sudah bersiap untuk melawan 500 anggota kanto Manji Itu artinya, setiap anggota Toman harus bertarung melawan 10 orang anggota kanto Manji Sungguh perbedaan yang sangat besar Sementara Takemichi sendiri mengincar Mikey sebagai pemimpin kanto Manji untuk ia kalahkan Karena dengan begitu, Toman akan meraih kemenangannya Dan kini semua orang mulai bergerak untuk memulai pertarungan yang dahsyat ini Tak peduli sekuat apapun dirimu, orang-orang ini akan tetap maju untuk menghajarmu sampai mendapatkan kemenangan Terlihat Takemichi berada dalam barisan paling depan untuk memimpin Toman Namun di sisi kanto Manji yang memimpin pasukan bukanlah Mikey Oleh karena itu, Mikey berkata dari kejauhan Betapa bodohnya? Kenapa pecundang terlemah sepertimu menyerang duluan dalam serangan bunuh diri ini? Karena geng akan langsung tamat jika pemimpin mereka terjatuh Mikey mengomentari kenekatan Takemichi untuk bergerak di barisan paling depan Tokyo Manji Sementara dia hanya melihat dari kejauhan Memantau situasi yang terjadi terlebih dahulu Di sana, orang yang langsung Takemichi hadapi adalah Kakuchou Dan karena ini bukanlah pertarungan pertama mereka Takemichi langsung meminta Takuchou untuk minggir Tetapi tanpa diduga, Kakuchou langsung melepaskan pukulan kerasnya ke wajah Takemichi Hingga membuatnya langsung terlempar begitu saja Son Tachifuyu dan Inui yang melihatnya langsung menunjukkan ekspresi yang kaget Ia khawatir jika pukulan itu membuat Takemichi langsung roboh Sementara Kakuchou mulai besar kepala dan berkata pada Takemichi Perjuanganmu sudah berakhir dasar bodoh Di sana nampak wajah Takemichi yang masih sadar dan masih ingin bertarung Kemudian kita ditunjukkan flashbacks waktu Takemichi masih kecil Di sana Takemichi mulai bercerita Sejak aku masih kecil, aku selalu percaya pada diriku Aku yakin bahwa aku yang terkuat Panel menunjukkan Takemichi kecil yang sangat bersemangat untuk membalas perlakuan Kakuchou kecil Sejak SMP, Takemichi juga sudah bertekad pada dirinya sendiri jika ia akan menjadi berandalan papan atas di Jepang Namun semuanya berubah ketika ia dan teman-temannya dibantai habis oleh gerombolan Kiyomasa dan teman-temannya Hingga Takemichi lupa kapan ia memutuskan untuk menjadi pecundang dan orang yang lemah Sejak saat itu, ia sering meminta maaf atas segala kesalahan yang ia lakukan Hidup menjadi orang payah yang bahkan sudah menyerah sebelum bertarung Ia bahkan tidak berusaha untuk mencoba Hingga akhirnya terjadi insiden di stasiun kereta yang membuatnya terjatuh tepat di depan kereta yang hendak melintas Dan ketika maut sudah hendak menghampirinya Wajah yang terlintas di kepala Takemichi adalah wajah Hina Satu-satunya gadis yang pernah ia pacari sewaktu SMP Itulah kenangan Takemichi setelah menerima pukulan keras dari Kakuchou Kemudian panel menuju kembali ke pertarungan Setelah menerima pukulan yang sangat keras dari Kakuchou Di sana Takemichi masih bisa berdiri Hal itu sedikit membuat Kakuchou terkejut Kemudian ia teringat sewaktu Takemichi kecil dahulu ia juga seperti ini Orang yang tidak pernah menyerah dan malah tersenyum ketika dirinya sedang terpojok Kakuchou melihat hal itu pada diri Takemichi yang sekarang ini berdiri di hadapannya Kemudian kita ditunjukkan flashback kembali Kali ini ketika Takemichi nekat menantang Kiyomasa untuk bertarung saat ingin menyelamatkan Draken Pada hari itu Takemichi membulatkan tekadnya Ia berhasil mengalahkan Kiyomasa Lalu ia juga berhasil membuat Shiba Taiju Tobat Nasuha Dan yang terakhir ia berhasil menjadi orang terakhir yang masih berdiri dalam pertarungan antara Toman melawan Tenjiku Oleh karena itu sekarang ini Takemichi tidak akan menyerah semudah itu Kemudian Kakuchou langsung terkejut melihat ekspresi Takemichi yang sudah kembali bangkit Dan bahkan hendak melepaskan pukulan Ekspresi itu adalah ekspresi yang sama persis ketika Takemichi masih mempunyai semangat bertarung lebih ketika ia masih kecil dulu Hal itulah yang membuat Kakuchou terkejut Karena kini Takemichi yang dulu telah kembali Takemichi yang tidak takut menghadapi apapun Takemichi yang tidak akan pernah menyerah mesti ia dikalahkan berkali-kali Kakuchou yang terkejut tidak sempat menghindar dari serangan Takemichi yang sangat cepat Sehingga Kakuchou harus menerima pukulan keras Takemichi Itu adalah pukulan yang membuat semangat Takemichi berkobar kembali Efek dari pukulan keras yang dilepaskan Takemichi Membuat Kakuchou terlempar sangat jauh Ia tidak bisa menahan serangan Takemichi yang begitu kuat dan cepat Sampai-sampai Chifuyu Hakai bahkan Maiki melongo melihat serangan balik yang dilepaskan Takemichi Pukulan keras Takemichi berhasil membuat Kakuchou terlempar tepat di hadapan Maiki yang ada di belakang barisan Serangan itu cukup untuk membuat nyali semua anggota Kanto Manji menciut Dan Takemichi masih tetap berdiri kokoh dengan tangan yang masih penggenggam Itu adalah serangan balik Takemichi yang sudah diselimuti tekat kuat serta motivasi untuk menang Dan sekarang dengan tekat yang sama Takemichi berniat untuk menghadapi Maiki yang kini ada di depannya Sementara Maiki masih belum bergerak dan hanya melihat Takemichi dengan tatapan yang begitu dingin Meskipun begitu, dengan pukulan keras yang sudah diluncurkan Takemichi Mengisaratkan jika pertarungan yang sebenarnya sudah dimulai Dan chapter pun berakhir Pada episode kali ini, kita ditunjukkan pertarungan pertama antara Takemichi dan juga Kakuchou Walaupun Kakuchou dikenal sebagai pertarung paling kuat di Tenjiku Namun ternyata pukulannya masih bisa ditahan Takemichi Bahkan tidak sampai disitu Takemichi yang baru saja terkena pukulan Berhasil memukul balik Kakuchou hingga membuat Kakuchou terlempar begitu jauh di hadapan Maiki Kini Takemichi yang sudah penuh tekat dan motivasi Langsung menantang Maiki untuk bertarung Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya Atau jika ada request kritik dan saran Langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya